Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk mata kuliah Analisis Fisika SMA kelas 12 tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Baik, sebelum kami memulai, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Deo. NIMS 190-33017. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Jessica Alva. Panggilan Jessica NIMS 190-33158. Selanjutnya. Perkenalkan saya Kofi Fahkar Zah. Biasa dipanggil Aza dengan NIMS 19-03-3161. Baik, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Mutiara Putri Aldi. Biasa dipanggil Mutiya dengan NIMS 19-03-3170. Baik, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Novi Antri. Biasa dipanggil Novi dengan NIMS 19-03-3174. Baik, untuk penjelasan pertama terkait konsep radiasi yang akan saya jelaskan. Untuk konsep radiasi sendiri, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamika, subbidang elektromagnetisme. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh 100 Hz. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Ketika kawat atau penghantar seperti antena menghantarkan arus bolak-balik, radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik. Bergantung pada situasi, gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang, dicirikan oleh kecepatan atau kecepatan cahaya panjang gelombang dan frekuensi. Jika dipertimbangkan sebagai partikel, diketahui sebagai foton dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukkan oleh hubungan Planck, E sama dengan H dikali F, di mana E adalah energi foton, H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,626 x 10-34 joule-scount, dan F adalah frekuensi gelombang. Untuk Einstein sendiri kemudian memperbarui rumus ini menjadi E foton sama dengan H kali F. Baik, selanjutnya penjelasan terkait perbedaan masing-masing radiasi elektromagnetik akan dijelaskan oleh Novianti. Kepada Novianti, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Deo, selaku moderator sebelumnya. Selamat siang, anak-anak ibu semua. Pada pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan masing-masing radiasi elektromagnetik, di mana kita dapat melihat perbedaannya. Yang pertama, pada gelombang radio, di mana gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Yang kedua, gelombang mikro atau microwave, di mana merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3GHz, sama dengan 3x109Az. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek kemanasan. Bentuk radiasi magnetik yang ketiga yaitu gelombang inframerah. Inflamerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang-gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Yang keempat yaitu cahaya tampak merah, juga kuning, hijau, biru, dan ungu. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bentuk radiasi elektromagnetik yang kelima yaitu sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu. Selanjutnya, gelombang ultraviolet atau ultraungu. Merupakan bagian dari spektrum warna. Namun, pada penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultraungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Yang terakhir yaitu sinar Gama. Gelombang sinar Gama merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Gama dapat menembus struktur padat. Bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu kembali kepada moderator. Ibu kembali kepada moderator. Selanjutnya, untuk penjelasan terkait spektrum gelombang elektromagnetik itu akan dipresentasikan oleh Ibu Mutiara. Kepada Ibu Mutiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Deo. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Yang mana di sini ada tujuh jenis radiasi. Ada radiasi radio, ada mikrogelombang atau microwave, ada inframerah, ada radiasi tampak, ada ultraviolet, ada sinar X dan sinar Gama. Nah, berdasarkan panjang gelombangnya itu bisa kita lihat semakin ke kiri, panjang gelombangnya itu semakin kecil. Di sini jenis radiasi radio itu mempunyai panjang gelombang 10 pangkat 3. Dengan panjang gelombang terkecil, yaitu sinar Gama, yaitu 10 pangkat Mim 12. Sedangkan jenis radiasi radio ini diperkirakan panjang gelombangnya setara dengan tinggi suatu bangunan. Nah, bisa juga dilihat pada bagian bawah ada frekuensi dalam satuan Hertz. Bisa kita lihat semakin ke kanan, nilai frekuensinya semakin besar. Dengan frekuensi yang paling tinggi, yaitu sinar Gama, 10 pangkat 20. Sedangkan frekuensi yang terkecilnya itu adalah radiasi dari radio, yaitu 10 pangkat 4. Nah, bagaimana cara agar kita bisa atau agar mempermudah supaya kita hafal runtutan atau urutan dari spektrum gelombang elektromagnetik ini? Yaitu di sini ibu sudah membuat jembatan keledainya, yaitu RTMICUX Gama, atau bisa disingkat RTMICUX Gama. Nah, R di sini radio, T itu TV, itu sama radio atau TV, M-nya mikro gelombang atau microwave, I, inframerah, C, cahaya tampak, U, ultraviolet, X, sinar X, dan gamma, sinar gamma. Nah, bisa dilihat F-nya semakin besar, dan panjang gelombangnya semakin kecil. Selanjutnya, Bapak Dio. Nah, tadi sudah ibu jelaskan dalam bentuk gambar, nah ini dalam bentuk tabelnya, ada tabel spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini sudah diurutkan berdasarkan frekuensinya, juga berdasarkan panjang gelombangnya. Berdasarkan frekuensinya, yaitu gelombang radio itu mempunyai frekuensi yang paling kecil dan panjang gelombangnya yang paling besar. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan persamaan dasar gelombang elektromagnetik, yaitu C sama dengan landa dikali F. Berarti semakin besar landanya, kalau kita cari yang frekuensinya, itu berbanding terbalik dengan landa atau panjang gelombang. Kalau yang ditanya F atau frekuensi, berarti sama dengan seperlanda. Untuk E atau energinya, H dikali F. H itu sendiri adalah konstanta plank dan F itu sendiri adalah frekuensi. Di sini bisa dilihat frekuensinya akan semakin, maaf, energinya akan semakin besar jika frekuensinya juga besar. Sedangkan untuk C atau konstanta atau nilai kecepatan gelombangnya itu tetap. Karena C itu dapat merambat di ruang hampa, yang mana nilai C itu adalah 3 dikali 10 bakat min 8 meter per second. Selanjutnya. Nah, jadi spektrum gelombang elektromagnetik adalah perbedaan interval dari panjang gelombang dan frekuensinya. Selanjutnya. Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar sebagai berikut. Yang pertama ada infra merah, yang kedua ada ultraviolet, yang ketiga ada televisi, dan yang keempat ada cahaya tampak. Nah, bagaimana sih urutan spektrum yang benar yang seharusnya itu? Itu berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, bisa dilihat jawabannya ya Pak Deo? Oke. Nah, di sini jawabannya B. Seperti yang ibu jelaskan tadi, urutan gelombang elektromagnetik dari kiri ke kanan itu semakin panjang gelombangnya. Maka bisa didapat dari panjang gelombang terbesar ada televisi, ada infra merah, ada cahaya tampak, dan ada ultraviolet. Sampai di sini paham? Ibu harap paham ya. Selanjutnya akan ibu jelaskan mengenai contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik berikut yang memiliki frekuensi besar ke frekuensi kecil. Tadi yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Kalau sekarang yang ditanya adalah frekuensinya. Jadi kita diminta untuk mengurutkan frekuensi besar ke frekuensi yang kecil. Nah, di sini kita urutkan dulu gelombang elektromagnetik dari frekuensi besar ke frekuensi kecil. Jadi ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, infra merah, gelombang mikro, dan gelombang TV. Maka didapat jawabannya E. Jadi harapan ibu, ananda semuanya bisa menghafal atau memahami mengenai spektrum gelombang elektromagnetik ini dengan cara mudahnya seperti jembatan keledai yang sudah ibu buat tadi. Demikian penjelasan dari ibu. Ibu harap ananda paham semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Mutia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Jessica. Kepada Ibu Jessica, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Deo. Untuk materi selanjutnya, itu akan ibu bawakan. Halo, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pengajaran kita mengenai manfaan radiasi elektromagnetik dalam kehidupan hari-hari. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mutiara mengenai dari elektromagnetik. Lanjut, Mutiara. Jadi tadi sudah Ibu Mutiara jelaskan mengenai spektrum elektromagnetik ini ada tujuh, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar X, dan juga sinar gamma. Dari semua spektrum ini memiliki manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu. Salah satunya itu seperti saat ini, kita menggunakan telepon genggam. Telepon genggam ini merupakan contoh dari gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. Pasti anak-anak ibu sudah mempunyai HP, kan? Jadi HP ini merupakan contoh dari gelombang radio yang memiliki frekuensi 824 Hz sampai 849 Hz. Untuk pemanfaatan gelombang radio yang kedua, yaitu radiofon. Radiofon ini adalah telepon yang tidak memiliki kabel dan sangat bergantung kepada kondisi cuaca. Jadi, pasti sudah dapat anak-anak ibu simpulkan, jika cuaca buruk, otomatis jaringan yang terdapat pada radiofon juga akan terganggu, sehingga akan mengurangi kelancaran saat berkomunikasi. Untuk pemanfaatan yang ketiga, yaitu pesawat radio dan pesawat televisi. Oke, pesawat radio dan pesawat televisi ini merupakan pemanfaatan gelombang berfeksi tinggi, sehingga dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Jadi, hampir sama seperti telepon. Itulah kenapa kita dapat menonton sayangan di televisi, padahal yang menampilkan itu tidak berada di sekitar kita. Oke, lanjut Ibu. Oke, untuk pemanfaatan gelombang yang kedua, yaitu gelombang mikro. Contoh dari gelombang mikro ini yang mungkin anak-anak ibu sering dengar itu mengenai radar. Radar adalah radio detection and ringing yang biasa kita, yang kita tahu itu terdapat pada kapal ataupun pada pesawat yang berguna untuk penunjuk apakah ada benda yang dapat ditabrak oleh kapal atau pesawat di depannya. Sama artinya dengan pemandu. Jadi, prinsip dari radar ini adalah kemantulan gelombang mikro, kemantulan dari gelombang mikro. Untuk contoh yang kedua, yaitu microwave oven. Jadi, microwave oven ini memanfaatkan sinar mikro yang memberikan efek kemahasan pada benda yang dikasih. Oke, lanjut Ibu. Untuk memanfaat spektrum yang ketiga, yaitu sinar inframerah. Pemanfaatan sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan juga pada banyak hal. Seperti saat kita kuliah kampus itu terdapat AC yang kita hidupkan menggunakan remote. Jadi, remote control ini merupakan pemanfaatan dari sinar inframerah. Karena di AC itu, di remote AC, terdapat detektor yang mendeteksi sinar inframerah yang ditujukan kepadanya. Dalam dunia kesehatan tak kalah penting. Sinar inframerah ini dimanfaatkan untuk mendeteksi dan penyembuhan penyakit. Dalam dunia otomotif juga terdapat pemanfaatan dari sinar inframerah, yaitu untuk pengeringan cat kendaraan. Jika kita mengecat kendaraan, di showroom atau di bengkel itu terdapat alat yang digunakan untuk mempercepat pengeringannya. Yaitu, inilah, memanfaatkan sinar inframerah. Oke, lanjut Ibu Umut. Untuk spektrum selanjutnya, yaitu cahaya tampak. Kita dapat melihat benda dikarenakan benda tersebut memantulkan cahaya tampak. Bayangkan jika kita dalam keadaan di ruangan yang sedang tidak memiliki cahaya atau gelap, kita tidak dapat melihat. Jadi, cahaya tampak ini, jadi suatu benda itu memantulkan cahaya tampak ke mata kita sehingga kita dapat melihatnya. Kompor surya, pemanas ruangan, baterai fotovoltaik, dan laser. Mungkin dapat anak-anak ibu lihat, di samping ini merupakan gambar dari kompor surya, pemanas ruangan, dan juga pengering surya. Oke, lanjut Ibu. Untuk spektrum yang selanjutnya, oke, izin sebentar. Kemudian, spektrum selanjutnya yaitu sinar ultraviolet. Oke, sinar ultraviolet ini sangat banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti polimerasi. Polimerasi ini maksudnya, sinar ultraviolet ini digunakan sebagai aktifator dalam polimerasi. Aktifator sendiri adalah bahan yang digunakan untuk mempercepat proses suatu bahan. Yang kedua itu akselerator dalam pengering dan pengerasan lapisan polimer. Akselerator sendiri adalah percepatan untuk pengeringan. Jadi, itulah dimanfaatkan dalam memanfaatkan sinar ultraviolet. Jadi, lapisan polimer ini contohnya seperti cat, besi. Oke, lanjut ya. Untuk pemanfaatkan sinar ultraviolet yang selanjutnya yaitu pendeteksi. Sinar UV dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan logam tanpa merusak bahan yang dideteksi. Oke, untuk pemanfaatkan selanjutnya itu disinfeksi yaitu proses pembersihan bakteri dan agam melalui udara maupun zat cair. Untuk yang terakhir ini dalam bidang kesehatan yaitu sinar ultraviolet dimanfaatkan sebagai terapi sinar. Sinar ultraviolet dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang berfungsi menyehatkan tulang. Sebagaimana anak-anak ibu tahu, vitamin D ini berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Oke, lanjut bu. Spektrum yang selanjutnya itu adalah sinar X. Sinar X ini dimanfaatkan juga dalam berbagai bidang, seperti dalam fisika material, kedokteran maupun keamanan. Dalam fisika material, sinar X ini dimanfaatkan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang menggunakan alat XRD. Oke, atau X-Py Differential. Dalam bidang kedokteran, sinar X ini dimanfaatkan untuk mencitrakan logam dalam tubuh. Seperti kelainan tulang dan melihat foto, atau kita sebut dengan foto ronsen. Jadi jika kita melaksanakan foto ronsen di dokter, apapun dalam tubuh kita yang jika bukti itu akan terdeteksi dan lainnya. Oke, untuk dalam bidang keamanan. Di dalam dunia transportasi, jika kita ke bandara, pasti kita akan dicek sebelum kita masuk ke dalam pesawat. Itu merupakan pemanfaatan dari sinar X yang berguna untuk mendeteksi barang-barang ketika di bandara. Untuk yang terakhir, yaitu pemanfaatan sinar gamma. Itu juga dapat kita rasakan dalam berbagai bidang anak-anak ibu, yaitu seperti bidang kedokteran, bidang pertanian maupun bidang industri. Untuk dalam bidang kedokteran, sinar gamma digunakan untuk membunuh sel kanker dan juga serilisasi alat kedokteran. Untuk bidang pertanian, sinar gamma digunakan pada rekayasi genetika, yaitu penyinaran bibit unggul, pembuatan varietas bahan tahan hama, dan untuk mengurangi populasi hama. Bagaimana anak ibu tahu, jika tumbuhan ada hama, maka dia akan mengalami kerusakan dan bisa menyebabkan tumbuhan itu mati. Bidang industri, sinar gamma digunakan untuk serilisasi makanan kematan, seperti serilisasi kaleng. Mungkin sekian dari penjelasan ibu mengenai pemanfaatan gelombang elektromagnetik, ibu kembalikan kepada Bapak Deo. Baik, untuk penjelasan terakhir itu dari Bu Aza terkait tentang bahaya radiasi elektromagnetik kepada Bu Aza, dipersilahkan. Terima kasih Pak Deo, Ananda sekalian. Tadi kita sudah membahas tentang manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan segala sesuatunya itu pasti ada baik sama ada buruknya. Nah, begitu juga dengan gelombang radiasi elektromagnetik. Gelombang radiasi elektromagnetik ini juga bermanfaat bagi kita, tetapi bisa membahayakan kesehatan juga. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, menurut NPRB dari UKAI, bahaya radiasi gelombang elektromagnetik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama efek fisiologis, yang kedua ada efek psikologi. Nah, efek dari psikologis yaitu efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik yang mengikibatkan gangguan atau kerusakan pada organ tubuh manusia. Seperti kanker otak, pendengaran, tumor, perubahan pada jaringan mata, dan lain sebagainya. Nah, untuk efek psikologis sendiri, efek psikologis adalah efek kejiwaan yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik. Misalnya, stress, rasa tidak nyaman karena penyinaran radiasi secara terus-menerus. Nah, di sini ada bahaya radiasi elektromagnetik dari alat-alat elektronik yang sering kita gunakan, seperti komputer. Di sini komputer dapat menyebabkan rabun mata, katarak, dan juga epilepsi. Yang kedua ada televisi. Televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Yang ketiga ada handphone atau telepon denggam yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, dampak radiasi elektromagnetiknya dapat mengurangi produksi sperma, mengganggu daya ingat manusia, dan juga dapat menyebabkan kanker otak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetya tahun 2019, radiasi dari handphone dapat menurunkan produksi serotonin dan juga melatonin, yaitu hormon penekanan tumbuhnya tumor. Nah, radiasi ini juga dapat meningkatkan MDA serta menurunkan antioksidan seperti GSH, SOD, dan juga GPX. Ini akan meningkatkan NADH oksidase dalam serum. Nah, dalam handphone juga mengeluarkan yang namanya radiasi RF, yang dapat menyebabkan stres oksidatif, juga menimbulkan apoptis di jaringan otak. Nah, untuk yang keempat ada laptop dan juga perangkat Wi-Fi. Di sini laptop sama perangkat Wi-Fi juga dapat menyebabkan nyari kepala, mual, insulnya, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, dan juga menurunkan fungsi otak, serta dapat menyebabkan kanker otak. Nah, sekian beberapa bahaya dari radiasi elektromagnetik. Sampai di sini bisa dipahami. Sekian dari Ibu. Apabila tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Dio. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua. Dan terima kasih juga untuk Ananda telah memperhatikan dengan saksama. Jadi, mungkin sekian, Pak, penjelasan dari Bapak dan Ibu-Ibu tentang radiasi elektromagnetik. Semoga Ananda semua bisa mengambil pembelajaran itu pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ananda sudah tahu dampaknya bahaya dari handphone, kurang-kurangnya untuk menggunakan handphone. Oke, Bapak dan Ibu, sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.